Memasuki era globalisasi, masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan media televisi Bahkan media televisi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari Melalui media televisi, masyarakat dengan mudahnya mengakses pelbagai informasi Masyarakat mengakses informasi dengan tampilan gambar dan suara Baik itu audio maupun visual Sehingga secara tidak sadar akan membuat masyarakat merasakan langsung program siaran yang ditayangkan Televisi memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat Siaran televisi dapat mempengaruhi sikap, berlaku, moral, perasaan, dan pandangan penonton Akhir-akhir ini yang saya lihat media televisi memberikan siaran yang tidak berkualitas kepada masyarakat Seperti gosip-gosip, sobat beritis, setelah gender, dan lain sebagainya Yang dapat merusak moral, berlaku, perasaan, pandangan masyarakat Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu cita-cita negara Indonesia Yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diimplementasikan melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2002 Tentang penyiaran yang terdapat dalam pasal 4 ayat 1 Yang menyebutkan bahwa penyiaran sebagai kegiatan komunikasi masa Mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial Menangani permasalahan ini, regulasi penyiaran memang diperlukan untuk mengontrol kebebasan penyiaran yang ada di televisi Sebagai generasi muda, apa yang harus kita lakukan? Jika saya sebagai anggota legislator, sebagai penghubung lelah rakyat dan pemerintahan Saya akan mengontribusi dengan maksimal dalam menanggulangi syaran yang tidak berkualitas menuju masyarakat cerdas Satu, fungsi logisilasi Dalam fungsi ini, saya akan mempertegas dengan buktuksi Undang-Undang No. 32 tahun 2002 Diharapkan kepada lembaga penyiaran agar menyaring platform yang ada di Indonesia Yang kedua, fungsi anggaran Dalam fungsi ini, saya akan memfokuskan anggaran yang ada dan lebih optimalkan kepada lembaga penyiaran Tiga, fungsi pengawasan Dalam fungsi ini, saya akan mengawasi kebijakan yang ada dan mengawasi anggaran yang dioptimalkan kepada lembaga penyiaran Dan mengawasi jalannya Undang-Undang No. 32 tahun 2002 Pemuda Indonesia saat ini siap menjadi mesin penggara dalam menghujudkan masyarakat cerdas Saya yakin dan saya percaya kita bisa menanggulangi syaran yang tidak berkualitas Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh Saya, Proto Leluma, Level 2, Sumatera Barat Siap menjadi bagian perlima remaja 2021 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton